Dua pemuda asal Kabupaten Jombang harus berurusan dengan pihak berwajib lantaran diduga menjual serbuk petasan di wilayah Kabupaten Trenggalek. Hal tersebut diunggapkan ke Polres Trenggalek AKBP Doni Satria Sembiring SHSI KMSI saat menggelar konferensi PES di Polres Trenggalek yang dihadiri oleh sejumlah awak media pada Senin 24 Mei 2021. AKBP Doni mengatakan penangkapan terhadap dua tersangka tersebut bermula saat seorang warga Trenggalek memesan serbuk bahan petasan lengkap dengan sumbu melalui platform media sosial Facebook yang menurutnya rencana akan digunakan merayakan puasa Ramadan dan menjelang lebaran. Tersangka YM kemudian menawarkan serbuk bahan tersebut lewat percanaan inbox lalu dilanjutkan melalui pesan WhatsApp. Setelah terjadi kesepakatan, YM meminta bantuan tersangka AF untuk mencarikan pesanan tersebut lewat perantara AN. AN dengan memesankan kepada seseorang berinisial RT berupa serbuk bahan petasan dengan segera 25 kg beserta sumbu dengan harga Rp135.000. Sedangkan sumbu petasan perikat seharga Rp25.000 dengan total keseluruhan harga Rp3.375.000. Berikut pernyataan Kapolres Trenggalek AKBP Doni Satria Sembiring SHSIKMSI. Kapolres Trenggalek serta dari pengadilan negeri Kapolres Trenggalek dan kejaksaan negeri Kapolres Trenggalek melakukan ekspos berkaitan dengan ungkap kasus yang diungkap oleh jajaran Satres Kapolres Trenggalek berkaitan dengan pertengahan.